selamat menikmati halo kawan-kawan jadi hari ini kita mau pergi ke Maulana Cafe jadi ini pertama kali kita mau masuk ke Maulana Cafe karena ini lagi viral di Sumatera Utara ya banyak orang yang datang kesini karena ada jembatan kacanya katanya dan kita akan lihat Maulana Cafe itu seperti apa ya nah ini sudah ada pampletnya kalau kalian bisa lihat disini ada Maulana Cafe terus kita belok ke kiri sini ya nah jadi buat kalian yang pengen datang kesini cuman belum tahu gitu alamatnya kalian bisa aja klik di Google Map dan alamatnya itu sudah ada di Google Map ya kalian ikuti aja nah jalannya itu seperti ini jalannya cukup bagus terus kita bisa lihat pemandangan disini disini banyak ladang-ladang juga ya tuh nah disini jalannya lumayan mulus banget ya nggak tanah-tanah, nggak batu-batu gitu pemandangannya disini tuh luar biasa guys jadi kalau di Sumatera Utara itu daerah Berastagi daerah mana lah pokoknya arah ke Berastagi terus aja itu pemandangnya bagus-bagus nah ini udah masuk ke kawasan Maulana Cafe atau Gajah Bobo ya tuh jalannya tuh bagus ya kayaknya ini baru juga dibangun jalannya ini oh ini dia kita udah mau sampai jadi nggak terlalu jauh dari Simpeng tadi oke kita udah sampai di gerbangnya kita mau bayar tiket dulu oh jadi nah sekarang tadi kita tanya tiketnya itu Rp10.000 per orang ya nah terus kita akan masuk dulu ya video kok pipi ke depannya mana nih ini bisa loh ini ke depan mana ya nggak ada yang ngarahkan ini bisa terlalu jauh dari ini bisa terlalu jauh dari ini bisa terlalu jauh dari oke oke jadi sekarang kita mau lihat-lihat dulu ya suasana Cafe Maulana ini nah ini ada tulisan Maulana Cafe terus disini ada parkir-parkirannya juga dan kita akan terus ke sana karena disini lumayan luas juga oke jadi disini kayak taman-taman gitu ya terus ada vilanya nah yang kayak rumah-rumah ini adalah vilanya guys tapi katanya disini lumayan mahal juga untuk sewa vilanya gini ya dan kita datang sekarang ini waktu pagi hari ini masih pagi-pagi kita udah datang nah disini udah rame ya pengunjung-pengunjung udah ada oh disini ada patung-patungnya terus untuk spot foto lah ya nah jadi pemandangannya itu seperti ini guys di mana di Maulana Cafe ini terus kita bisa lihat kesana nah itu dia tuh ada jembatan kacanya itu nanti kita akan lihat lah jembatan kacanya itu kita mau lihat pemandang-pemandangan dulu disini disini enak banget udaranya ya seger banget kita lebih suka jalan-jalan ke arah pegunungan seperti ini ya nah disini kita bisa lihat pemandangan langsung menatap ke Danau Toba iya nah itu view Danau Toba nya guys tuh mantep sekarang kita lanjut lagi jalan-jalan lagi lihat-lihat suasana Maulana Cafe ini nah ini jembatannya dan ini salah satu tempat foto-foto juga ya buat kalian yang pengen foto-foto atau hobi spot foto disini nah itu jembatan kacanya cuma ditanya tadi katanya itu masuk ke jembatan kacanya itu bayar lagi guys jadi katanya bayar 20 ribu tuh kita bisa lihat disini jembatan kacanya itu seperti itu jadi ya kalau kita lihat di foto itu enggak terlalu seperti di foto ya biasa-biasa aja kalau dilihat disini nah kalau mau masuk tuh nah kita bayar tiket lagi tiket masuknya itu 20 ribu per orang welcome to Majuah Jua nah jadi kita masuk ke sini ke jembatan kacanya itu oke jadi kita ini lihat dari atas ya untuk jembatan kacanya itu kayak gitu aja sih terus disitu ada kolom merenangnya juga nah nanti kita akan masuk walaupun kita mau bayar lagi kita masuk juga ya nanti kita akan lihat langsung gitu secara dekat tapi kita ini kita lihat pemandangan dulu di sekeliling ini ini vila-vilanya ya kalau kalian mau nginap bawa keluarga ya boleh ke sini nah jadi taman-tamannya itu seperti ini ya gimana menurut kalian ya kalian tulis di komentar mungkin kalian udah pernah datang ke sini atau mau datang ke sini silahkan ya selamat menurut kalian selamat menurut kalian ya nah kita ini mau arah ke kamar mandinya nah disini toiletnya guys dan tadi saya udah ke toiletnya kan udah saya lihat terus itu toiletnya bersih banget nah disini ada pemandangan lagi disini ada gajah terus disini ada musholanya juga nah jadi musholanya itu ada di bawah lumayan besar juga musholanya tuh kalian bisa turun ke sana kalau mau sholat terus disitu ada villanya lagi tuh yang arah ke sana tuh nah kalau disini tuh pemandangannya itu luar biasa bagus banget ya makanya kita gak pernah bosan untuk datang ke daerah sini gitu karena pemandangannya itu ya bagus-bagus banget gitu tuh mantep banget makanya kita gak bisa turun ke teman-tepang ke teman-tepang ke teman-tepang ke teman-tepang makanya kita gak bisa turun ke teman-tepang ke teman-tepang ke teman-tepang ke teman-tepang ke teman-tepang ke teman-tepang oke guys jadi sekarang kita mau masuk ke jembatan kacanya dan kita mau beli tiket dulu ini kita beli tiket dulu disini nah sekarang kita udah masuk ke jembatan kacanya dan disini ada kolam berenangnya juga kalau kalian mau berenang disini dan airnya dingin banget disini ya jadi tadi kita bayar tiketnya itu masuk kesini 20 ribu lagi jadi ya bisa dibilang 30 ribu ya dari total masuk pertama tadi kita bayar 10 ribu per orang terus mau masuk ke jembatan kacanya ini ini kita bayar lagi 20 ribu nah disini kita bisa lihat pemandangan-pemandangan disini ya bisa jang tapi ikan bisa ama aku gak aku gak gak kakek selamat menikmati oke kawan-kawan jadi sekarang kita mau lanjutkan lagi perjalanan kita setelah kita dari Maulana cafe tadi ya dan buat kalian jangan lupa untuk subscribe channel ini semoga channel ini bisa memberikan manfaat buat kita semua ya dan ikuti terus info-info wisata yang akan kita share kepada kalian semua ya terima kasih banyak wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax